Intro Selamat malam Bapak, Ibu dan Mindy Friends semuanya Bersumpah lagi bersama kita di Livestream Medion Episode yang ke-15 pada hari Rabu 2 September 2020 Kita sudah ketahui, sudah 14 episode ya Livestream Medion berjalan Sebelumnya kita membahas materi terkait manajemen layer, manajemen broiler Kemudian manajemen rosos dan juga berbagai macam penyakit pada unggas Bahkan kemarin kita juga sempat membahas terkait penyakit hewan besar ya Ya oke, jadi pada kesempatan malam hari ini Nanti kita akan mencoba membahas penyakit CRD Untuk Bapak Ibu yang baru bergabung dengan Livestream Medion ini Dan mungkin episode sebelumnya belum pernah mengikuti Silahkan disaksikan di ig.tvmedion.id Di situ ada banyak materi yang ada Dan mungkin cocok dengan kondisi dipertanakan Bapak Ibu sekalian Dan mendetail semuanya Sehingga nanti bisa dijadikan pembelajaran Dan juga bisa menjadikan solusi Kasus yang ada di PAM Bapak Ibu sekalian Oke, program Livestream Medion ini Bertujuan untuk kita tetap belajar Di tengah pandemi COVID-19 ini Sehingga meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung Medion bertujuan untuk tetap memberikan sharing Ilmu pengetahuan dan kondisi pertanakan terkini Harapannya nanti Ini kita bisa memberikan berbagai masukan dan informasi Kepada Bapak Ibu sekalian dan medifan semuanya Dan kita tetap menjaga protokol COVID-19 ya Tetap di rumah saja Kalau memang terpaksa harus keluar rumah Ingat gunakan masker Oke, pada malam hari ini Perkenalkan saya selaku moderator Aditya Kurniawan Sejana Pertanakan Lahir di Kebumen 29 Juni 1988 Alumni dari Fakultas Pertanakan Universitas Kejahmada Di sini saya sebagai Distrik Asset Manager Untuk area Cirebon, Subang, dan Bandung Kemudian pada malam hari ini Saya akan ditemani oleh pembicara kita Dr. Hewakan Hanin Fadratul Lintar Yang lahir di Tenggalek 3 Desember 1996 Alumni dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Air Langga Dan di sini Mbak Hanin juga Berada di posisi sebagai Technical Education and Consultation Jadi Mbak Hanin ini Masuk sering mendapatkan Update penyakit di lapangan Makanya pada kesempatan malam hari ini Beliau kita minta untuk sharing Terkait posisi penyakit CRD Terutama yang ada di lapangan CRD ini adalah penyakit yang sangat umum Kita temuin di lapangan Di kandang kita Dan hampir sering muncul berkali-kali Kadang-kadang kita sampai kesulitan Untuk menanganinya Sudah berbagai cara pengobatan Yang kita lakukan Tapi tidak tuntas Nah pada kesempatan malam hari ini Mbak Hanin akan sedikit sharing Bagaimana sih? Trik dan tipsnya Agar CRD ini Tidak tidak memberi lagi Ke pertanakan Bapak Ibu dan Medifin semuanya Pada kesempatan malam hari ini Kita dibagi dua sesi ya Bapak Ibu dan Medifin semuanya Jadi sesi pertama nanti akan ada materi Dari Mbak Hanin Kemudian sesi kedua nanti ada sesi tanya-jawab Yang akan dimulai pukul 20.15 Jadi kita nanti mungkin akan ada jidra sebentar Sambil kita mengumpulkan berbagai pertanyaan Yang sudah masuk dari Medifin Dan jangan lupa Selama nanti materi disampaikan oleh Mbak Hanin Medifin semuanya Bisa mengirimkan pertanyaannya via cs.medion.id Nanti semua pertanyaan yang masuk Nanti kita akan pilih Kita pilih tiga pertanyaan terbaik Untuk mendapatkan hadiah dari Medion Oke selanjutnya untuk Langsung saja kita ke materi utama Kepada Mbak Hanin Mungkin bisa langsung disampaikan Dipresentasikan terkait CRD ini Silahkan Mbak Hanin Terima kasih Mas Aditya Atas kesempatannya Baik Medifin sekalian Pada hari ini Saya Hanin Fadledolintar Akan menyampaikan mengenai CRD Bagaimana cerdik untuk menangani CRD kompleks Nah kita tahu dulu ya CRD kompleks itu apa CRD itu adalah kronik respiratory disease Ini salah satu penyakit bakterial Yang sering kita temukan di lapangan Di peternakan ayam kita Nah oke Untuk pembahasan Apa yang akan kita bahas pada kali ini Yang pertama adalah pendahuluan Jadi kita akan mengenal terlebih dahulu Bagaimana kondisi di lapangan Terhadap CRD kompleks ini Bagaimana kejadiannya Seperti apa kasusnya Nah itu akan kita bahas di pendahuluan Kemudian organ pernafasan dari ayam Karena organ pernafasan ayam ini Adalah organ target Dari penyakit CRD kompleks Sehingga kita harus tahu terlebih dahulu Organ pernafasan ayam itu apa saja Nah kemudian Baru kita akan mengenal Dari CRD kompleks itu sendiri Jadi kita tahu Apa itu penyebabnya Bakteri penyebabnya Kemudian bagaimana Sampai dia menimbulkan gejala Dan menyebabkan sakit pada ayam Selanjutnya kita akan belajar Apa itu faktor predisposisi Jadi faktor predisposisi Adalah faktor yang dapat memicu Atau dapat memperparah dari Angka kejadian CRD kompleks ini Nah selanjutnya Pastinya kita harus tahu Bagaimana pencegahan Dan penanganan Supaya penyakit CRD kompleks ini Tidak kembali Ke pertanakan kita lagi Oke yang pertama Medifren Disini kita akan bahas Pendauluan Jadi mengapa CRD kompleks ini Selalu ada Atau selalu kita temukan Di pertanakan kita Nah ini pertama Kita harus tahu dulu ya Bahwa dari tahun ke tahun Ada perkembangan seleksi Dari genetik pada ayam Baik itu ayam broiler Maupun ayam layer Nah adanya seleksi genetik ini Tujuannya sebenarnya bagus ya Tujuannya adalah untuk Meningkatkan performa Dari ayam itu sendiri Misalnya dari ayam broiler Kita untuk Meningkatkan bobot badan Dari ayam tersebut Tetapi Perlu diketahui pula Adanya pertumbuhan Dari bobot badan ini Tidak berbanding lurus Dengan organ Dalam dari ayam tersebut Jadi organ dalam ayam itu Besarnya tetap sama Tetapi bobot badannya Lebih besar Akibatnya apa Ketika nanti dia Organnya lebih sedikit Atau lebih kecil gitu ya Dibandingkan dengan Bobot badannya Maka organ ini Akan bekerja lebih keras Untuk mensuplai Dari Pertumbuhan ayam tersebut Misalnya pada organ paru-paru Nah organ paru-paru ini Tujuannya adalah Untuk mensuplai oksigen Di dalam tubuh ayam Ketika bobot badannya Lebih besar Otomatis paru-paru itu Akan bekerja lebih keras Untuk mensuplai oksigen Tersebut dalam tubuh ayam Begitu pula juga Dengan organ jantung Nah organ jantung ini Tujuannya untuk Sirkulasi darah ya Keseluruh tubuh Nah ini juga Kerjanya akan lebih berat Dibandingkan dengan Bobot badannya Lebih kecil Nah jika tidak diikuti Dengan manajemen Pemeliharaan yang baik ya Hal ini akan Berpengaruh pada Yang tersebut Akibatnya apa Ketika manajemen Pemeliharaan yang tidak baik Ini ayam akan Lebih pekat Terhadap Kondisi lingkungan Nah kondisi lingkungan Seperti apa Jika lingkungannya Tidak bagus Kemudian Tidak bersih Dan ada Agen infeksi yang banyak Akhirnya ayam tersebut Yang mudah stres Nah ketika ayam itu Mudah stres Otomatis Dia akan lebih sensitif Terhadap penyakit Akhirnya penyakit-penyakit Tidak hanya penyakit bakterial ya Penyakit viral Dan penyakit lainnya Akan mudah masuk Kedalam tubuh ayam tersebut Nah selanjutnya Di sini Tertampil Untuk data ranking penyakit Pada ayam broiler Atau ayam berdaging Di sini sudah dikumpulkan Oleh tim Medion ya Selama 3 tahun terakhir Dari 2018 Hingga 2020 Nah kita tahu bahwa Ternyata CRD Dan CRD kompleks Ini menempati 3 besar Kasus penyakit Yang ditemukan Selama 3 tahun terakhir ini CRD menempati Urutan pertama Dan CRD kompleks Menempati urutan kedua Lalu bagaimana Dengan kejadian Di ayam petelur Atau ayam layer Nah ini ternyata Juga cukup tinggi Angka kejadiannya ya Ini menempati 5 besar Jadi CRD ini Menempati posisi kedua Sedangkan CRD kompleks Ini menempati urutan kelima Cukup tinggi ya Kita temukan di lapangan Nah kemudian Setelah dari Kasus penyakit Pada ayam pet daging Dan ayam petelur Ini juga kita lihat Dari umur serangannya Seperti apa Ternyata umur serangan Pada ayam broiler Terhadap penyakit CRD kompleks Ini lebih sering ditemukan Di umur 15 hingga 21 hari Ini grafiknya paling tinggi ya Di angka hampir 40% Kejadiannya Sedangkan pada ayam layer Ini ternyata Banyak ditemukan Pada umur 6 hingga 14 minggu Nah ini Kita lihat Ternyata dia cukup tinggi Pada fase-fase grower ya Umur 6 hingga 14 minggu Nah selanjutnya Setelah kita tahu Bagaimana kondisi Di lapangan Terhadap penyakit CRD kompleks ini Kita harus mengenal Apa itu organ pernafasan ayam Nah ini organ pernafasan ayam Secara anatomis ya Kita lihat Ada Dari atas ke bawah Dari atas ini Udara akan masuk Ke rongga hidung Kemudian dia akan Menuju ke laring Nah kemudian Dia akan masuk Ke saluran pernafasan atas Yaitu trachea Trachea ini terdiri dari Cincin-cincin tulang rawan ya Kemudian dia akan Masuk ke paru-paru Nah di paru-paru ini Akan terjadi Pertukaran udara Antara oksigen Dan karbon dioksida Sehingga nanti Akan di Edarkan ke seluruh tubuh ayam Nah untuk lebih jelasnya Ini Ini pada Organ laring dan trachea Nah kita tahu Bahwa Laring dan trachea ini Ternyata Tersusun atas Otot dan tulang rawan Pada bagian Epitel permukaannya ini Selain dia tersusun Atas otot dan tulang rawan Ternyata dia Ketika kita lihat Di bawah mikroskop ya Secara histologis Akan tampak Pada permukaannya ini Namanya adalah Silia Apa itu silia? Silia adalah Rambut getar Nah rambut getar ini Punya fungsi Fungsinya adalah Alat pertahanan mekanik Terhadap benda asing Atau Dia Ketika Ada Benda-benda asing ya Masuk ke saluran pernafasan ayam Bagian atas Akan dihalau Oleh si silia ini Atau rambut getar Sehingga Dia akan Untuk mencegah Penyakit itu Dapat masuk ke saluran pernafasan Atas dari ayam Lalu bagaimana Fungsi dari paru-paru Nah untuk paru-paru sendiri Fungsinya hampir sama ya Yaitu Untuk penukaran udara Antara udara yang bersih Dengan udara yang kotor Yaitu yang kayak oksigen Akan diidarkan Ke seluruh tubuh Kemudian Karbon dioksidanya Akan dikeluarkan Dari saluran pernafasan Nah ini Yang ketiga adalah Kantung udara Atau kita sebut airsak Kantung udara ini Kita temukan khas Pada golongan unggas Termasuk ayam Bagaimana Struktur dari kantung udara ini Dia merupakan Selaput yang tipis ya Teman-teman Medifren Jadi ini kita lihat Dia tipis dan bening Secara normal Dan berbentuk seperti plastik Nah Apa itu fungsinya? Nah dia sebagai Organ juga Organ untuk membantu pernafasan dari ayam itu Dan kemudian Dia punya ciri khas Ciri khasnya apa? Kita lihat disini Ternyata dia minim Akan suplai pembuluh darah Nah Ternyata Ketika dia minim Akan suplai pembuluh darah Ini akan Mempunyai pengaruh Terhadap Ketika kita akan memberikan Obat Atau terapi Ketika kita memberikan Obat atau terapi Otomatis Obat itu akan diedarkan Ke seluruh tubuh Melalui pembuluh darah Nah jika Di airsak ini Dia minik Akan suplai pembuluh darah Otomatis apa Obat itu akan susah Menjangkau ke dalam Kantong udara tersebut Sehingga memang ini Lebih susah Untuk kita memberikan Terapi maupun obat Pada Bagian airsak Atau kantong udara ini Oke Setelah kita tahu ya Medifren Apa saja Organ pernafasan dari ayam Kita akan mengenal Apa itu CRD kompleks Ini adalah Poin utama Yang akan kita bahas kali ini Nah CRD kompleks ini Medifren Yang ternyata adalah Penyakit kombinasi Kombinasi antara apa Kombinasi antara penyakit Kolibasilosis Dan penyakit CRD Apa itu penyakit Kolibasilosis Penyakit kolibasilosis ini Adalah penyakit Yang disebabkan oleh Bakteri Esesia coli Nah dia Target utamanya Adalah di saluran Pencernaan Sedangkan Untuk bakteri Mycoplasma Galisepticum Yang menyebabkan penyakit CRD ini Dia akan menyerang Saluran pernafasan Sehingga CRD kompleks ini Dia menyerang Dua sistem Sekaligus Yaitu saluran pernafasan Yang disebabkan CRD Dan saluran pencernaan Yang disebabkan oleh Esesia coli Oke Setelah kita Sudah tahu ya Ada dua penyakit Yang kombinasi tadi Kita belajar terlebih dahulu Mengenai CRD Nah CRD ini Disebabkan oleh Bakteri Mycoplasma Galisepticum Apa itu Bakteri Mycoplasma Galisepticum Dia adalah Bakteri Yang memiliki Ciri khas Ciri khasnya apa Dia ternyata Tidak punya dinding sel Ini kita lihat ya Dia tidak punya Dinding sel Nah akibatnya apa Ternyata Ada beberapa Antibiotik Yang dia Cara kerjanya Adalah merusak Dari dinding sel Bakteri Nah ketika Si Mycoplasma Galisepticum Ini tidak punya Dinding sel Akibatnya apa Antibiotik itu Tidak sensitif Atau tidak akan Dapat membunuh Dari bakteri tersebut Antibiotik apa itu Yaitu penicillin ya Teman-teman Nah golongan penicillin ini Dia tidak bisa Untuk Membunuh Atau Membasmi Dari bakteri Mycoplasma Galisepticum Selanjutnya Bagaimana Pertahanan Mycoplasma ini Di lingkungan Di lingkungan Ayam Nah ternyata Dia tumbuh optimal Pada suhu 37 Hingga 38 derajat Celcius Artinya apa Suhu-suhu ini Sering kita temukan Di daerah tropis Terutama di Indonesia ya Makanya kenapa Mycoplasma ini CRD ini Sering kita temukan Nah kemudian Masa inkubasi Nah masa inkubasi Itu apa Masa inkubasi Adalah Waktu dimana Bakteri Atau agen peksi Itu dia mulai Masuk ke dalam Tubuh ayam Hingga dia dapat Menimbulkan gejala Atau menimbulkan sakit Pada ayam tersebut Nah ternyata Bakteri Mycoplasma ini Cukup lama Untuk masa inkubasinya Sekitar 6 hingga 10 hari Baik selanjutnya Medifren Di sini kita akan Belajar Bagaimana daya tahan Mycoplasma Gelisepticum ini Di lingkungan Sekitar ayam Nah ternyata Dia bisa bertahan Pada beberapa tempat Contohnya Pada atribut Yang digunakan Oleh petugas kandang Pada pakaiannya Ini bisa bertahan 1 hingga 3 hari Kemudian juga Pada bulu-bulu Di sekitar kandang ya Bulu-bulu yang Bertebarat ini Juga dia bisa Menjadi tempat Yang disukai oleh Mycoplasma Untuk bersarang Yaitu bisa tahan 2 hingga 4 hari Nah ini yang ketiga Tidak kalah pentingnya Adalah pada VSS Ternyata VSS ini juga tempat Yang disukai oleh Mycoplasma Untuk menjadi Tempat bertahan ya Ini bisa Hingga 3 hari Nah setelah kita tahu Bagaimana daya tahan Dari bakteri ini Apa yang harus kita lakukan Yang harus kita lakukan Pastinya Kita harus lakukan Sanitasi Yang optimal Baik dari Atribut kandang Kemudian juga Lingkungan sekitarnya Harus lakukan Pencucian secara rutin Kemudian Pembersihan VSS Dan juga Pada bulu-bulu Di sekitar kandang ini Nah ini harus kita Maksimalkan Untuk sanitasinya Kemudian bagaimana Penularan Pada CRD kompleks ini Ternyata Dia dapat ditularkan Secara vertikal Maupun horizontal Nah secara vertikal Maksudnya apa Maksudnya disini Dia akan ditularkan Dari indu ayam Ke anayam Atau DOC Jadi ketika Indu ayam ini Dia sudah Terinfeksi ya Oleh CRD kompleks Kemudian Dia akan Menghasilkan Telur Yang dia akan Menetaskan DOC Yang sudah Terinfeksi pula Oleh CRD kompleks ini Kemudian bagaimana Penularan secara Horizontal Artinya Dia akan ditularkan Dari ayam yang sakit Ke ayam yang sehat Nah ini bisa Secara langsung Tapi juga bisa Secara tidak langsung Misalnya Dari tempat pakan Tempat minum Ataupun Dari petugas kandang Yang dia Membawa Agar infeksi tersebut Dari ayam sakit Ke ayam yang sehat Sehingga Ayam sehat ini Juga akan Terinfeksi Oleh bakteri Atau oleh Dari Penyakit CRD kompleks ini Selanjutnya Kita akan Belajar bagaimana Patogenesis Dari CRD Patogenesis itu apa Patogenesis adalah Perjalanan penyakit CRD ini Ketika dia mulai Masuk ke dalam Tubuh ayam Hingga dia menimbulkan Gejala Pada ayam tersebut Nah ternyata Mikoplasma galiseptikum ini Dia akan masuk Ke saluran pernafasan atas Dari rongga hidung Kemudian dia menuju Ke laring dan trachea Nah sudah kita ketahui bersama Bahwa laring dan trachea tadi Ada namanya silia Silia tadi berfungsi untuk Sebagai penghalau Benda-benda asing Yang masuk ke saluran pernafasan atas Ternyata Ketika si mikoplasma ini Masuk ke saluran pernafasan atas Dia dapat menyebabkan Penurunan dari gerakan silia Atau rambut getar Nah akhirnya Akhirnya silia ini Tidak bisa menghalau Benda-benda asing yang masuk Baik itu dari penyakit Yang viral Maupun penyakit bakterial Tidaknya mikoplasma Tapi juga agen infeksi lainnya Nah kemudian Setelah mikoplasma ini Dia masuk Ke laring dan trachea Dia akan menuju Ke target organ utamanya Atau organ predileksinya Apa itu? Yaitu di kantung udara Atau air sak Nah sudah kita tahu tadi Bahwa kantung udara ini Sifatnya Dia tersusun atas lapisan sel Yang tipis Kemudian juga Suplai pembeluh darahnya Kurang atau minim Nah akibatnya apa? Ketika kita berikan terapi Atau antibiotik Nah ini akhirnya Dia akan disirkulasikan Ke seluruh tubuh Nah ketika Si kantung udaranya ini Suplai pembeluh darahnya ini Kurang Maka obat tersebut Akan susah menjangkau Ke target tersebut Selanjutnya juga Ternyata dia Minim akan Selvagosid Apa itu selvagosid? Selvagosid itu adalah Juga salah satu Untuk pertahanan tubuh ayam ya Jadi dia untuk Kebalan tubuh Ketika selvagosid ini Fungsinya untuk memakan Agar ingin infeksi Yang masuk ke tubuh ayam Nah ternyata Di kantung udaranya ini Selvagosidnya sedikit Atau minim Akhirnya Dia tidak mampu Untuk membasmi Atau Meminimalisir Mengeliminasir dari Bakteri mikoplasma ini Nah akhirnya Bakteri tersebut Akan menyebabkan Penyakit Kronik respiratory disease Nah kemudian Di sini juga ada Disebutkan bahwa Dia sifatnya Imunosupresan Imunosupresan itu Artinya adalah Dapat menekan Sistem kekebalan Tubuh ayam Kenapa dikatakan Imunosupresan Karena Tadi kita lihat Bahwa dia dapat Menurunkan gerakan Silia Padahal Silia ini Adalah salah satu Sistem pertahanan Tubuh ayam Secara mekanik Makanya kenapa Bakteri ini Disebut dengan Atau penyakit CRD ini Disebut dengan Penyakit yang bersifat Imunosupresan Nah selanjutnya Setelah kita Sudah belajar Mengenai penyakit CRD Yang disebabkan Mikoplasma Galisepticum Selanjutnya kita akan Belajar penyakit yang kedua Yang menyebabkan Kolibasilosis Apa itu? Adalah Bakteri Esesia Koli Nah Bakteri Esesia Koli ini Sifatnya adalah Termasuk gram negatif Bakteri gram negatif Kemudian bentuknya Adalah batang pendek Seperti ini Nah Makanya kenapa Disebut dengan penyakit Kolibasilosis Basil itu artinya Batang ya Nah makanya kenapa disebut dengan Batang pendek Selanjutnya dia tidak Membentuk spora Nah yang jadi titik Titik kritis pada Bakteri Esesia Koli ini Dia bersifat Patogen Opportunistik Apa itu Bakteri yang bersifat Patogen Opportunistik Jadi sebenarnya Bakteri ini Dia normal Ada di saluran Pencernaan ayam Sebagai flora normal Akan tetapi Ketika jumlahnya Lebih banyak Dari kadar yang normal Maka dia dapat Menyebabkan sakit Atau bersifat Patogen Sehingga Dia disebut dengan Patogen Opportunistik Selanjutnya juga Dia ternyata sensitif Terhadap berbagai Jenis desinfektan Nah misal Desinfektan dari Golongan aldehit Golongan ammonium Fortener Atau juga Golongan Oxidizing agent Sehingga Ketika dia sensitif Terhadap berbagai Jenis desinfektan Tadi Sebenarnya Bakteri ini mudah Untuk dibahas nih Jika kita melakukan Desinfeksi secara Baik Dan secara optimal Nah selanjutnya Kita akan Mengenal Bagaimana Gejala klinis Dari CRD Komples ini Nah gejala klinis Yang sering kita Temukan di lapangan Itu akan terdengar Suara ngorok Pada Ayam tersebut Dan dia akan Susah untuk Bernafas Kenapa dia Terjadi Ngorok Dan susah Bernafas Ya ketika Dia menyerang Salon pernafasan Akhirnya otomatis Dia akan Salon pernafasan itu Akan menjadi Terinfeksi Dan Otomatis dia akan Menyebutkan susah Untuk bernafas Selain itu Nah setelah kita Sudah mengamati Gejala klinisnya Kita harus Melakukan Bedah bangkai Atau Mematikan ayam Untuk melihat Perubahan Patologi anatomi Jadi patologi anatomi itu Kita melihat Organ-organ Dalam dari ayam Apa saja Yang mengalami perubahan Atau Yang mengalami Abnormalitas Ya many friends Nah disini Kita akan temukan Adanya peradangan Pada air sak Atau pada kantung udara Tadi kan kantung udara Adalah organ Predileksi utama Dari CRD ya Sehingga dia akan Mengalami peradangan Tampak kemerahan Atau keruh Keruh ini adalah Salah satu indikator Utama bahwa Air sak ini Atau kantung udara ini Mengalami Perubahan Atau abnormalitas Nah selanjutnya juga Dari organ Laring dan rakea Ini adalah laring Ini adalah rakeanya Nah dia akan Mengalami peradangan pula Jadi peradangan itu Akan tampak kemerahan Adanya titik-titik kemerahan Seperti ini Sehingga disebut Dengan laringitis Yaitu radang pada laring Dan tracheitis Radang pada trachea Nah selanjutnya Medifren disini juga Kita akan melihat Pada bagian Rongga perut Dari ayam Nah di rongga perut ini Akan kita temukan Beberapa organ ya Ada organ pencernaan Kemudian juga organ Aksesoris Contohnya adalah Hepar Atau hati Nah hati ini Ternyata juga Dia akan mengalami perubahan Mengalami peradangan Terutama di bagian Pembungkusnya Nah ini tampak ya Dia akan Mengalami perubahan Sehingga disebut Dengan perihepatitis Atau radang Pada pembungkus hati Nah kemudian juga Pada Organ Jantung Nah organ jantung ini Dia akan mengalami Peradangan pula ya Pada pembungkusnya Sehingga disebut dengan Perikarbitis Atau radang Pada pembungkus jantung Oke setelah kita tahu Bagaimana gejala klinisnya Bagaimana perubahan Patologi anatomi Pada ayam tersebut Yang terserang CRD kompleks Kita juga harus belajar Apa saja faktor predisposisi Atau yang dapat memicu Dari penyakit CRD kompleks ini Nah CRD kompleks ini Sebenarnya Juga sering kita Sebut dengan Penyakit manajemen Kenapa disebut dengan Penyakit manajemen Karena faktor utamanya Ketika manajemen Pemeliharaan Pada petenangan tersebut Tidak baik Atau kurang baik Ini dapat Memicu Dari penyakit CRD kompleks Karena ketika Manajemen pemeliharaan Di sekitar kandang itu Tidak baik Lingkungan ayam Di sekitar ayam itu Akan menjadi tidak nyaman Nah ketika ayam Rasa tidak nyaman Dengan lingkungan sekitarnya Ayam itu akan Sudah stres Medifren Tidak hanya pada ayam Bahkan manusia pun ya Ketika Dia merasa tidak nyaman Juga akan merasa stres Nah disini Begitu pula pada ayam Ayam itu kan Mengalami stres Nah ketika dia stres Otomatis Sistem pertahanan tubuh Ayam ini Akan menurun Sistem pertahanan tubuh Contohnya Tadi kita tahu Adanya silia Yang ada di saluran Pernapasan atas Dari ayam Nah akibatnya apa Akibatnya Infeksi-infeksi penyakit Akan mudah masuk Kedalam tubuh ayam Dan kondisi yang lebih parah Dapat menyebabkan kematian Contohnya apa sih Manajemen pemeliharaan Yang kurang baik ini Nah kita Misalkan Ada Liter atau sekam ya Di bagian kandang itu Nah pada Ayam boiler terutama ya Pada kandang postal ini Biasanya Akan cepat Lembab dan basah Nah ketika liter ini Lembab dan basah Namun tidak segera Diversihkan Atau tidak segera Diganti dengan yang baru ya Ini akan menyebabkan Predisposisi Dari CRB kompleks ini Tinggi Karena liter yang lembab Dan basah Itu tempat bersarang Dari agen infeksi Tidaknya mycoplasma Tapi juga bakteri yang lainnya Nah selanjutnya Nah ini kita lihat Ada contoh gambar Yang menunjukkan Adanya kepadatan Yang tinggi Pada isi kandang Ini ya kita lihat Ini cukup padat ya Selain itu juga Dari liternya Kualitas liternya jelek Dia lembab dan basah Nah bagaimana sih Kaitannya antara liter yang jelek ini Dengan kandang yang padat Pada predisposisi penyakit CRB kompleks Nah kita tahu bahwa Ketika ayam itu Sudah mulai bertumbuh Semakin berkembang Bobat badannya juga Otomatis akan lebih besar ya Nah ini Akhirnya dia akan Lebih padat Pada kandang tersebut Nah ketika Isi kandang ini terlalu padat Akan berdesak-desakan Begitu ya ayam tersebut Akhirnya dia akan Tidak nyaman otomatis Dan juga akan Menyebabkan stres Pada ayam tersebut Kemudian juga Dari liter yang jelek Liter yang jelek itu Indikasinya Dari yang dia lembab Kemudian basah Tidak segera dibersihkan Dan biasanya Karena misal Ayam itu minum Kemudian Sisa-sisa air minum itu Tumpah Kemudian mengenai liter Sehingga liternya Akan lembab dan basah Kalau tidak segera Kita bersihkan Atau tidak segera Kita tangani Nah liter yang lembab Atau basah ini Dapat menyebabkan Tingginya amonia Dalam kandang tersebut Nah Ternyata Kadar amonia yang tinggi Dalam kandang itu Juga akan Menyebabkan infeksi Dari pernafasan Pada ayam Sehingga juga Akan memicu Dari penyakit CRD kompleks ini Nah ini adalah Alur Bagaimana Kejadian amonia yang tinggi Itu dapat Menyebabkan Infeksi pernafasan Sebenarnya Amonia ini Adalah produk Sampingan dari VSS ayam Jadi ketika ayam Menghasilkan VSS Nah VSS ini Mengandung asam urat Kemudian Asam urat ini Akan dirubah Oleh bakteri Urolitik Oleh bantuan Enzim urease Menjadi Tiga zat ini Atau tiga kandungan ini Yaitu Karbon dioksida Amonia Dan air Nah yang menjadi Titik utama Atau titik kritisnya Adalah amonia Amonia ini Ternyata Dia sifatnya ringan Jadi ketika dia ringan Dia akan mudah Untuk menguap Ketika dia menguap Amonia itu dikandang Dia akan terhirup Oleh si ayamnya Ketika dia terhirup Masuklah ke sistem Pernafasan atas Dari ayam Akibatnya apa Si amonia ini Dapat mengiritasi Mukosa Saluran pernafasan Dari ayam Sehingga Yang Kita temukan tadi Adanya si lia Di saluran pernafasan atas Dia akan ruptur Si silia itu Apa itu ruptur Ruptur itu Maksudnya adalah Dia rontok Atau istilahnya Botak Sehingga Silia itu Tidak mampu Untuk menghalau Benda-benda asing Atau agar infeksi Yang masuk Ke saluran pernafasan Akibatnya apa Ini menjadi gerbang Masuknya penyakit Jadi Tidak hanya penyakit CRD Baik Bakterial Maupun viral Ini juga akan mudah Masuk Kedalam tubuh ayam Juga kita lihat Faktor predisposisi selanjutnya Adalah kualitas udara yang buruk Nah ini adalah contoh Dari kandang yang Banyak sekali kita temukan Istilahnya sawang gitu ya Di bagian atap-atap kandang Kemudian juga Pada bagian tempat pakan Dan juga tempat minum ayam Nah ini kualitas udara yang buruk Ketika di dalam kandang ini Sirkulasinya jelek gitu ya Kemudian Supply oksigonnya juga kurang Akhirnya kualitas udara Di dalam kandang itu Akhirnya tidak bagus Padahal oksigen itu Adalah Kandungan atau Sebagai sumber utama Ayam untuk hidup ya Tidak hanya ayam Manusia pun juga Medifin ya Nah kualitas udara yang buruk ini Akhirnya membuat ayam itu Tidak nyaman Atau akhirnya dia stres Juga dari kebersihan kandang Ini dari tempat pakan Yang dia Tidak dibersihkan ya Tidak segala dibersihkan Ini juga Menjadi faktor predisposisi Dari penyakit CRD kompleks Kemudian juga Ketika Ayam tersebut Terserang penyakit Yang bersifat Imunosupresan Tadi sudah kita singgung Bahwa Imunosupresan itu Artinya menekan Sistem kekebalan tubuh Nah apa saja Tidak hanya CRD Tapi ternyata juga Ada penyakit lain Contohnya penyakit viral Yang disebut oleh virus Adalah IBD Atau sering kita Istilahkan gemborong Ini juga sifatnya Imunosupresan Karena dia menyerang Sistem kekebalan tubuh Dari ayam Juga ada penyakit Mikotoksikosis Mikotoksikosis ini adalah Penyakit yang disebabkan Oleh toksin dari jamur Nah toksin jamur ini Biasanya Ada pada pakan Dari ayam Yang dia Yang sudah berjamur ya Pakannya kemudian Menghasilkan toksin Atau racun Nah racun inilah Yang dapat Menyebabkan Mikotoksikosis Sehingga Ayam tersebut Sistem kekebalan tubuhnya Akan menurun Nah ketika dia Sudah terserang penyakit ini Akhirnya otomatis Penyakit-penyakit Itu akan mudah masuk Ke dalam tubuh ayam Selain itu juga Dari kualitas DOC Nah ternyata Kita harus Lakukan Pencegahan itu Sedari dini ya Sedari kita memilih DOC Nah kita harus Lakukan seleksi Pada DOC Mana yang DOC yang sehat Mana yang dia sakit Nah jika kita temukan Ada DOC yang kurang baik Dari kualitasnya Ini kita harus Gerapisahkan Dari yang sehat Karena DOC yang kurang baik ini Dia ketika sakit Akan menularkan Pada ayam yang sehat Sehingga Pada DOC itu Akan terserang Atau mudah sakit Sehingga ini kita harus Perhatikan pula Untuk pemisahan Dari DOC tersebut Kemudian juga Selain dari CRD Tadi penyakit kombinasi CRD komples adalah CRD dan Kolibasilosis Nah bagaimana sih Kolibasilosis Yang disebutkan Bakteri E.coli ini Dia bisa bertahan Ternyata dia itu Kandungan di air itu Cukup tinggi Jadi pada air minum Di ayam itu Jika tidak kita lakukan Pembersihan secara Baik Secara rutin Ini kandungan E.colinya Akan tinggi Nah seperti apa Nah Ini sebelum kita Bahas mengenai Kolibasilis Yang di pada akhir ya Kita akan bahas Apa itu Ammonia Tadi sudah kita singgung Bahwa ammonia yang tinggi Itu menjadi faktor Predisposisi dari Penyakit CRD kompleks Nah sebenarnya Kadar ammonia ini Ada beberapa Tingkatan ya Nah Ternyata ayam itu Punya kadar toleransi Untuk Kadar ammonia Dalam kandang Ini ada beberapa Contoh Untuk Kadar ammonia Nah yang perlu kita Tekankan Atau kita pahami adalah Ketika kita di kandang Bagaimana kita tahu Bahwa kadar ammonia Di kandang itu tinggi Caranya Kita bisa lakukan Kita posisikan Bahwa kita Seperti ayam Jadi jangan Sambil berdiri Jadi kita harus Sambil duduk Dan memposisikan Kita setara Dengan ayam Kemudian Ketika kita mencium Bau Adanya Bau ammonia Dalam kandang tersebut Nah itu sebagai Indikasi Bahwa di kandang tersebut Ammonianya tinggi Nah ini sebagai Warning ya Atau kita harus Waspada Nah ini berarti Sudah tinggi nih Ammonia dalam kandang Jadi apa yang harus kita lakukan Jadi kita harus Lakukan Pembersihan Pada ammonia tersebut Pada PSS Yang ada di sekitar kandang tersebut Oke Selanjutnya Kita akan Membahas Apa itu Penjagaan apa saja Yang bisa kita lakukan Untuk menjaga CRD Kongres ini Menyerang kepentanakan kita Nah juga Penanganan Ketika ayam terlanjur sakit Oleh penyakit CRD Kompleks Jadi Mungkin sebelum ini Sebelum masuk ke Pencegahan dan penanganan Untuk Medifriend yang Baru saja bergabung Saya ucapkan selamat datang Di live stream Medion ya Jangan lupa Untuk semua Medifriend Yang ingin Mengunculkan pertanyaan Silahkan di Emailkan saja Ke CS Medion.co.id Nanti kita pilih Bila pertanyaannya Nanti di sesi kedua Kita coba untuk Jawab Seluruh pertanyaan Dari Medifriend semuanya Oke Mbak Hanin Bisa dilanjutkan Untuk materinya Baik terima kasih Mas Hadid Teman-teman Medifriend Silahkan Jika ada pertanyaan Yang ingin ditanyakan Bisa langsung Ke email CS Medion.co.id Oke saya lanjutkan Bagaimana penanganan Dan pencegahan Pada CRD Kompleks Nah kapan Ketika Kita melakukan pencegahan Berarti sebelum sakit ya Nah sedangkan Ketika ayam sudah terlanjur sakit Kita bisa lakukan Treatment Bisa dengan Pemberian antibiotik Maupun Pemberian vitamin Nah ini kita akan Lebih bahas Lebih detail di belakang Nah ini Yang pertama Bagaimana pencegahannya Kita harus lakukan pencegahan Sedini mungkin Mulai dari Waktu Persiapan kandang Nah ketika kita Sudah selesai Di periode ini Untuk pemeliharaan ayam Kita akan Melakukan Kosong kandang Nah kosong kandang ini Kita harus lakukan dulu Pencucian kandang Supaya kandangnya Ini bersih Untuk mengeliminir Bibit-bibit penyakit Yang ada pada kandang tersebut Setelah kita lakukan Pembersihan dengan Pencucian Dengan sabut Baru kita lakukan Desinfeksi Nah desinfeksi ini Tidak hanya pada kandang Tapi juga pada Peralatan-peralatan Yang akan digunakan Pada tempat pakan Tempat minum Dan juga Peralatan lainnya Sehingga Setelah sudah bersih Kandang tersebut Kita baru lakukan Kosong kandang Jadi kosong kandang itu Dihitungnya Ketika kandang itu Sudah bersih Kemudian menuju Ke periode selanjutnya Minimal adalah 14 hari Atau 2 minggu Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah Untuk Kita mencegah Bibit-bibit penyakit itu Ada dalam kandang Jadi kita sudah Memberantas Bibit penyakit tersebut Sehingga Di periode selanjutnya Diharapkan Kandang tersebut Dapat Bebas dari Agen-agen infeksi Kemudian juga Dari atap Dan Kandang Yang mengalami Kebocoran Atau kerusakan Misalnya dari atapnya Misalnya ada Bocor Kemudian juga Dari selatnya Nah ini juga Harus kita perhatikan Karena ketika Apalagi di musim penghujan Di musim penghujan ini Biasanya Ketika Bocor Akhirnya air itu Akan sudah masuk kandang Menyebabkan apa? Salah satunya Menyebabkan Kandang tersebut Lembab Dan juga Liternya tadi Basah ya Nah akhirnya juga Menjadi predisposisi Dari penyakit Tidak hanya penyakit Serd kompleks Tapi juga penyakit lainnya Kemudian Pencegahan juga Harus kita Lakukan sedini Mungkin Mulai ketika Check-in Atau Doc masuk ke dalam kandang Jadi setelah kita Lakukan Kosong kandang Pembersihan kandang itu Kemudian kita Akan Menerima Doc ini Nah Doc yang Seperti apa Yang harus kita terima Ini kita harus melakukan seleksi Jadi kita harus memastikan Bahwa Doc itu Dalam kondisi yang sehat Dan prima Nah ketika kita Menemukan Adanya Doc yang kurang baik Adanya kecacatan Maupun sakit Ini kita harus Pisahkan Harus kita kaling Supaya tidak Menginfeksi Kepada Doc yang sehat Nah kemudian Doc tadi yang kurang Kurang Lima gitu ya Dari kondisinya Kita bisa Isolasi terlebih dahulu Untuk Melakukan treatment Pada Doc yang lemah tadi Bisa Dengan pemberian antibiotik Atau dengan Kerapi suportif Contohnya vitamin Selanjutnya juga Dari Ketika Adanya transportasi Yang keluar masuk kandang Ini juga harus kita perhatikan ya Medifren Jadi Setiap Transportasi yang masuk Ini juga harus dilakukan Desinfeksi Ketika dia keluar pun Juga harus dilakukan Desinfeksi Karena Tidak hanya Agen infeksi dari Dalam kandang Yang bisa Keluar ke kandang Tapi juga Agen infeksi yang dari Luar Bisa masuk ke kandang Sehingga Tujuannya untuk Pencegahan Untuk Supaya Kandang kita Terbebas dari Penyakit Kemudian juga Ini adalah Fase brooding Jadi Fase brooding ini Merupakan Fase Yang kritis ya Ketika kita Lakukan dengan optimal Otomatis juga akan Berkorelasi positif Terhadap Fase selanjutnya Nah ketika kita Melakukan manajemen yang baik Pada fase brooding ini Kita akan Menghasilkan Ayam yang prima pula Ayam yang sehat Dan optimal pula Nah kita harus perhatikan Dari apa Dari Pemanasnya Juga ada di tempat Pakan dan tempat minumnya Nah kita harus pastikan juga Bahwa liter ini Dalam kondisi yang baik Dan bebas akan debu Karena debu ini Juga salah satu Tempat Yang disukai oleh Agen infeksi Contohnya Esesia coli Untuk dia Dapat bertahan Kemudian Medifren Ini adalah salah satu Produk Yang bisa digunakan Sebagai langkah Pencegahan Terhadap Penyakit serd kompleks Apa itu Ini adalah Amotrol Amotrol Ini adalah produk herbal Yang dia bentuknya serbuk Jadi fungsinya adalah Untuk mengurangi Kadar amonia Di dalam kandang Atau di area peternakan Nah ini Cara pakaiannya Ada dua Ada bisa menggunakan Air minum Atau bisa semprot Feses Jadi secara air minum ini Kita bisa berikan pada ayam Jadi tidak hanya Untuk Mengontrol Atau mengurangi Kadar amonia Di dalam kandang Ternyata dia juga dapat Mengoptimalkan Pada saluran pencernaan Dari ayam tersebut Selanjutnya juga Dengan aplikasi Semprot Feses Ini tujuannya Untuk Mengurangi Kadar amonia Yang ada di dalam Feses Nah Medifren disini Juga ada gambar ya Bagaimana kita Cara penanganan liter Di dalam kandang tersebut Ini kita berikan Liter yang kering Nah ketika sudah Ada indikasi Liternya besar Lembab Ini harus kita tumpuk Dengan liter yang kering Nah kemudian juga Dari kepadatan kandang Nah kepadatan ini Juga akan mempengaruhi Dari Adanya Faktor stres Atau ayam tersebut Menjadi tidak nyaman Ketika Dia terlalu padat Kemudian juga Dari ventilasi udaranya ini Ketika Ventilasi udaranya kurang Otomatis Sirkulasi udara Di dalam kandang itu Juga akan Kurang baik Sehingga Suplai oksigen Di dalam tubuh ayam Menjadi Tidak baik pula Akhirnya menyebabkan Adanya Infeksi pada Sistem pernafasan Dari ayam Kemudian selanjutnya Nah ini Dia adalah Pada Tempat air minum Karena Air minum tadi Adalah salah satu Tempat yang disukai Untuk esesia koli Untuk bersarang Atau Tempat bertahan Nah ternyata Kita harus Lakukan Pembersihan Secara rutin Pada Tempat Air minum ya Misal dari torennya Kemudian dari pipa Saluran airnya Nah bagaimana Kita cara Membersihkan Dari pipa Saluran air minum ini Kita bisa Lakukan flushing Nah ini Memberian flushing Ini bisa Dengan zat kimia Contohnya Hidrogen peroksida Asam sitrat Atau asam cuka Selanjutnya Nah apa itu Flushing Jadi flushing itu Tujuannya Kita untuk Menghilangkan Biofilm Yang ada pada Saluran pipa air Kenapa kita harus Menghilangkan biofilm Jadi biofilm Sendiri itu adalah Sisa-sisa Materi organik Ya Atau zat organik Ini Bisa berupa Dari antibiotik Yang kita berikan Atau dari vitamin Yang kita larutkan Si air minum Ketika dia mengendap Kemudian dia menempel Pada saluran pipa air ini Akan terbentuk Biofilm tersebut Nah biofilm ini Ternyata Digunakan oleh Bakteri-bakteri Untuk bersarang Atau tempat berlindung Contohnya Bakteri esesia coli Sehingga dia akan Berlindung Di biofilm ini Dan susah Untuk diberantah Makanya kenapa Kita harus Melakukan plastik Untuk Menghilangkan Biofilm tersebut Nah cara Plastik ini Ada beberapa cara Nah ini bisa Dengan air bertekanan Bisa dengan Zet kimia tadi Contohnya Ada hidrogen P-oksida Kemudian juga Dengan Harsonic Jadi ini Dengan menggunakan Alat otomatis Kemudian juga Selain kita Melakukan plastik Untuk Membersihkan Biofilm tadi Sebagai tempat Berlindung esesia coli Kita juga harus Melakukan cek Kualitas air Secara periodik Terutama pada saat Perubahan musim Musim-musim pengujian Atau saat kita Pembuatan sumber baru Sebagai sumber utama Dari Air minum Dari ayam Nah kita harus Melakukan cek Kualitas air ini Dengan Melihat Tiga parameter Yaitu dari Kualitas fisik Kualitas kimia Dan kualitas Bakterinya Seperti apa Nah ketika Kita menemukan Adanya Kualitas yang Tidak baik Pada air tersebut Kita bisa Lakukan treatment Pada air tersebut Contohnya Jika ditemukan Adanya kontaminasi Dari bakteri Esesia coli Nah ini kita harus Berikan desinfeksi Pada air tersebut Nah tapi Medifren Tidak hanya Bakteri E. coli Yang bisa kita Temukan di air Kita juga temukan Adanya salmonella Salmonella ini Juga sering Menjadi Tempat Atau menjadi Pemicu Dari penyakit salmonellosis Yang kita temukan Di air Nah ini Ketika kita Sudah lakukan Pencegahan ya Bagaimana Jika air itu Sudah terlanjur Sakit Nah ini Kita bisa berikan Langkah treatment Dengan antibiotik Contohnya Ini ada produk Pinolin Nah ini Beberapa alternatif Antibiotik Bisa kita berikan Ada Pinolin Atau Neombeditril Ada juga Respiratec Karena tadi Dia infeksinya utama Adalah disalam Pernafasan Sehingga tujuannya Respiratec ini Untuk Dia meminimalisir Dari infeksi Disalam pernafasan Selanjutnya Juga kita bisa Berikan Treatment Supportive Contohnya adalah Vitamin Nah ini Vitamin ini Contohnya adalah Vita Strong Nah ini Adalah Antibiotik Tinolin Tinolin ini Komposisinya adalah Spektinomisin Dan Ninkomisin Nah indikasinya apa Dia untuk Mengobati infeksi Pada saluran Pencernaan Dan saluran Pernafasan Sekaligus Nah karena kita Tahu ya Bahwa CRD Kompleks Tadi Dia menginfeksi Dua Sistem sekaligus Yaitu Pencernaan Dan pernafasan Sehingga ini Indikasinya Sangat tepat Untuk CRD Kompleks Tapi Tinolin ini Tidak hanya bisa kita berikan Pada ungas Juga pada hewan besar Contohnya batin Keunggulan apa Dari Tinolin ini Jadi Tinolin ini Dia berspektrum luas Sehingga bisa dikunakan Untuk Memberantas Dari penyakit Yang disebabkan oleh Bakteri Gram positif Maupun Bakteri gram negatif Selanjutnya Juga dia Otomatis Berpotensi kuat Untuk Memberantas Dari penyakit Yang disebabkan oleh Mikoplasma Galiseptic foam Nah ini bentuk sedianya Ada dua ya Ada cair dan ada serbuk Ini secara injeksi Kemudian ada serbuk Nah ini Yang penting adalah Dia dapat digunakan Sebagai Alternatif Rolling antibiotic Selanjutnya Selanjutnya ini ada produk Herbal Medifrent Produk Herbal ini Kandungannya Yaitu Oreganum Fulgar Extract Dan Andrographis Paniculata Extract Produknya adalah Vitera Jadi Vitera ini Fungsinya Atau indikasinya Adalah mempercepat Dari penyembuhan Infeksi bakteri Dan protose Protozoa pada Unggas Nah kita tahu ya Bahwa Ayam kita itu Sering kita Temukan Tidak hanya Terserang penyakit Bakterial Tapi juga bisa Terserang penyakit viral Maupun penyakit Yang disebabkan Protozoa Contohnya Bera berdarah Nah Bera berdarah ini Yang disebabkan oleh Protozoa ini Ternyata bisa Kita atasi Dengan Vitera ini Ketika kita temukan Biaya yang tersebut Terinfeksi sekaligus Oleh bakteri Dan juga Protozoa Kita bisa berikan Vitera Jadi lebih efektif Dan efisien Untuk pemberian Obatnya Nah keunggulannya Karena dia berasal Dari bahan herbal ya Sehingga lebih aman Untuk digunakan Dan juga Dia sebagai alternatif Untuk mengobati Dua penyakit sekaligus Penyakit bakterial Dan penyakit Yang disebabkan Protozoa Ya Sekian Itu yang bisa Saya sampaikan Medifren Terima kasih Atas perhatiannya Saya kembalikan Ke Mas Andetia Terima kasih Terima kasih Dr. Ewan Hanin Atas pemaparannya Sangat Super sekali ya Memberikan berbagai Banyak masukan Kepada kita Informasi kepada kita semua Terkait penyakit CRD dan CRD komplek Jadi tadi Kalau CRD Juga ternyata Penyakit imun supresan Yang ternyata Bisa menyebabkan Bakteri penyakit Dan penyakit lain Bisa masuk Akhirnya juga Bentuk CRD komplek tadi Dengan Ecoli ya Ecoli basilosis Jadi Kalau kita lihat tadi Bisa kita tarik kesimpulan Bahwa penyakit CRD dan CRD komplek Ini adalah Penyakit manajemen Jadi Bagaimana Untuk pencegahannya Adalah bagaimana Kita harus mengoptimalkan Manajemen pemeliharaan Yang kita Yang ada di farm kita Bisa dari Biosekuritinya Kemudian Manajemen broodingnya Manajemen liternya Permainan tirai Untuk sirkulasi udaranya Itu semuanya Sangat berpengaruh Dan sangat berperan Terhadap Pencegahan CRD ini Kemudian Penggunaan dan Pemilihan antibiotik Serta produk herbal Yang tepat Itu juga sangat Penting Untuk pencegahan Dan pengembatan CRD ini Kita tadi Medion sudah menyediakan Produk herbal Seperti Amotrol Amotrol itu Selain Bisa untuk Mencegah Atau mengurangi Kandungan amonia Di kotoran ayam Juga bisa membantu Meningkatkan penyerapan nutrisi Sehingga Harapannya adalah Bisa menekan FCR Jadi sekaligus Keuntungannya Sekaligus Selain mencegah Amonia yang tinggi Juga untuk Optimalkan FCR Kemudian Tadi ada Vitera Vitera ini memang Produk Medion ini Yang sudah kita Rancang Untuk mengganti AGB Jadi Dia sudah bisa menjadi Antibakteri Dan juga sebagai Antiprotosua Dan plusnya lagi Dia juga bisa Membantu untuk Meningkatkan imun Untuk ayam Jadi sangat lengkap Vitera ini Jadi bisa Salah satu herbal Yang aman Tanpa residu Bisa untuk Mengobati penyakit Dan bisa juga Dikombinasikan dengan Antibiotik Kemudian jangan lupa Tadi ya Kita harus fokus Ke bioskuriti kita Kemudian Manajemennya bisa Ditingkatkan lagi Untuk menghindari Penyakit CRD Bisa masuk di Pertanakan Bapak Ibu Sekalian Dan menikah semuanya Oke Mungkin Tadi Pemaparan dari Mbak Hanin Dan dari kita Untuk di live stream Medion sesi pertama ini Kita nanti akan Bertemu lagi Di sesi kedua Pukul 20.15 ya Jangan lupa Silahkan dikirimkan Pertanyaannya Via email Di cs.medion.co.id Nanti kita juga akan Ada pemilihan Hadi Untuk tiga penanyaan terbaik Atau pertanyaan terbaik Akan kita berikan Hadiah Akan kita infokan Via IG story Oke Terima kasih Untuk medifian semuanya Sampai berjumpa lagi Nanti kita ketemu lagi Pukul 20.15 Kita langsung Langsung masuk aja Nanti ya Pukul 20.15 Kita langsung bergabung kembali Untuk sesi kedua Tanya jawab Terima kasih Oke Bapak Ibu Medifian semuanya Selamat datang kembali Selamat bergabung Di live stream Medion Untuk sesi yang kedua Untuk sesi tanya jawab Tadi kita sudah Dari Mbak Dokter Kawan Hanis Sudah memaparkan Terkait Cerri Komplek Cukup banyak tadi ya Berbagai informasi Yang kita terima Dan tadi kita sudah Mengumpulkan Berbagai pertanyaan Dari Medifian Untuk yang belum gabung Ayo segera bergabung Kirimkan pertanyaannya Segera ke cs.medion.co.id Nanti kita pilih Pilih pertanyaannya ya Ini kita sudah Cukup banyak pertanyaan Yang masuk ya Mbak Hanin ya Ada beberapa pertanyaan Nanti coba kita Pilih-pilih Untuk pertanyaan-pertanyaan Yang sesuai dengan Semoga nanti tidak Terbegitu mengulur waktu ya Pertanyaannya ya Baik kita akan langsung Mulai saja Untuk pertanyaan pertama Yang pertama ini Ada pertanyaannya Apakah CRD Komplek Dapat juga Berpengaruh ke Produksi telur ayam Jika iya Bagaimana bisa Mbak Hanin Baik Mas Adi Terima kasih Pertanyaannya Jadi sebenarnya CRD Komplek itu Tadi kita sudah ketahui ya Bahwa dia sifatnya Imunosupresan Jadi dia dapat Menekan sistem Kekebalan tubuh ayam Nah ketika dia Disifatnya Imunosupresan Akhirnya Penyakit-penyakit lain Akan mulai masuk Dia hanya penyakit Bakterial Maupun juga viral Nah ini akibatnya apa Ada penyakit-penyakit Yang dia dapat Menyebabkan penurunan Dari produksi telur Nah juga Kita ketahui bahwa Ketika dia Ayam disebut sakit Ya otomatis Dia akan Naksu makan Dan nafsu minumnya Itu akan Turun Nah otomatis Juga dia akan Menyebabkan Berkorelasi positif Dengan penurunan Dari produksi telur Selain itu juga Akan adanya Peningkatan Dari konvensi ransum Kemudian juga Akan menyebabkan Peningkatan Dari angka kesakitan Atau morbiditas Juga bahkan Mortalitas Atau angka kematian Yang cukup tinggi Jika nanti Dia akan Terkombinasi Oleh Agen infeksi Atau penyakit Yang lainnya Atau ikutan yang lainnya Seperti itu Mas Adit Ya oke Terima kasih Mbak Anin Jadi bisa Apa namanya Dari jawaban pertanyaannya Adalah memang CMDR komplek ini Tidak secara langsung Mengaruhi ke produksi telur ya Tapi Karena dia tadi Penyakit imunusupresan Dan juga Mengganggu sukaran Penafasan Dan juga menyebabkan Ayam stres Dampaknya adalah Nafsu makannya turun Nafsu minumnya juga turun Nah itu Pasti secara langsung Akan berdampak Ke produksi telurnya Juga akan ikut turun Bahkan jika Sampai ada kematian Bahkan Morbiditasnya juga tinggi Otomatis Pasti akan berpengaruh Ke produksi telur ya Mbak Anin ya Betul Mas Adit Ya oke Siap terima kasih Mbak Anin Kita coba masuk ke Pertanyaan yang kedua Yang kedua Pertanyaannya adalah Mengapa Ayam saya Yang terkena CMDR kompleks Selalu gagal Ketika diberikan Vaksinasi Ya ini coba Dibantu jawabannya Mbak Anin Baik Terima kasih Mbak Sadit Jadi Sudah kita kecari bersama pula Juga tadi sudah disinggung Bahwa serb kompleks ini Sifatnya Imunosupresi Jadi dia akan Ketika mikroplasma ini Masuk ya Kesaluran pernafasan Tadi dia akan menurunkan Gerakan dari silia Ketika gerakan sinia ini Turun Otomatis Agen infeksi Akan mudah masukkan Nah ketika Agen infeksi viral ya Terutama Jadi karena Kaitannya dengan vaksinasi Ketika Agen infeksi viral ini Masuk ke dalam Tubuh ayam Otomatis Dia akan menyerang Terlebih dahulu Ke tubuh ayam tersebut Sehingga Dia akan menurunkan Sistem kekebalan Di tubuh ayam itu Akhirnya Ayam tersebut Akan Antibody Yang dihasilkan itu Akan belum cukup Untuk dapat menghalau Dari Agen infeksi tadi Atau virus tadi Makanya kenapa Bisa jadi Ketika vaksinasi itu Diberikan ya Ternyata Sudah kalah Kalah cepat Atau lebih dulu Dimasuki oleh Si agen infeksi tadi Makanya kenapa Ini juga Dapat menyebabkan Kegagalan dari vaksinasi Nah teman-teman Medifren Yang perlu diperhatikan Ketika kita Mau melakukan vaksinasi ya Ada beberapa hal Yang harus diperhatikan Misal dari materi Metode Manusia Dan juga milionya Ketika dari materi Atau si ayamnya tersebut Dia kondisinya sakit Ini juga akan berdampak Dari keberhasilan vaksinasi Jadi ayam itu Harus dipastikan Dalam kondisi sehat Sehingga nantinya Hasil vaksinasinya itu Lebih optimal Dan lebih berhasil Seperti itu Juga ketika Adanya penyakit-penyakit ikutan Yang dia sifatnya Immunosuppressive Misal adanya CRD Kemudian ada Gumboro Ada mikrotoksikosis Tadi ya Itu juga akan Mempengaruhi dari Keberhasilan vaksinasi Jadi Harus kita Utamakan Ayam tersebut Sehat terlebih dahulu Seperti itu Mas Hadid Terima kasih banyak Bahanin ya Tadi intinya Kita Ke pasal satu Pasal satu adalah Bahwa vaksinasi itu Pastikan bahwa Ayam harus Dalam kondisi sehat Jadi memang Kondisi ayam yang tidak sehat Dan daya tahan tubuhnya Menurun Akan selalu pasti Akan bernampak Terhadap hasil Antibody yang tidak optimal Dari hasil vaksinasi tersebut Jadi memang kita harus Utamakan adalah Pastikan bahwa Sebelum vaksinasi Ayam harus dalam kondisi sehat Ya Berikutnya Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga Yaitu Mengapa Tertik komplek pada broiler Lebih sering terjadi Pada ayam umur Di atas 3 minggu Ya ini Seringkali memang Kita juga di data kita Kata-kata di umur 2-3 minggu Yang Mbak Hanin Banyak muncul Mengapa Ini muncul Mungkin bisa dijelaskan Mbak Hanin Baik Mas Hadid Jadi kayak tanya Dengan Kita sudah Kumpulkan tadi ya Untuk data Ranking penyakit Dan juga data Kasus umur serangan Yang sering kita temukan Di ayam broiler Dan ayam layer Nah untuk Wem broiler tadi Sekitar 15 hingga 21 hari ya Jadi sekitar Umur 3 minggu ke atas Nah jadi Kenapa sih Dia sering kita temukan Di umur-umur Pada umur 3 minggu tersebut Karena ini Kaitannya dengan kepadatan kandang Nah tadi kita ketahui bersama Bahwa semakin Besar ayam Kemudian Bobot badannya juga Semakin tinggi Ini akhirnya Kepadatan di pada kandang tersebut Akan juga lebih tinggi Ketika kepadatan ayam itu Lebih tinggi Ini akan berkorelasi Dengan adanya faktor predisposisi Dari penyakit tersebut Yaitu penyakit Serd kompleks Kemudian juga Ketika ayam tersebut Semakin dewasa Dia akan memproduksi VSS yang lebih banyak Nah kita tahu Bahwa VSS tadi Itu akan menghasilkan Ammonia yang tinggi Nah ammonia yang tinggi itu Kemudian juga Liternya yang tidak Management liternya yang tidak baik Kemudian VSSnya akan menumpuk Kemudian ammonia Yang akan banyak Di kandang tersebut Otomatis Dia akan Terinfeksi Dari penyakit serd kompleks Karena ammonia tadi ya Medifren bisa mengiritasi Dari mukosa Pada salam penapasan Sehingga nanti Dia akan mudah masuk lah Si serd kompleks Atau si mikoplasma tadi Yang menyebabkan serd Seperti itu Kemudian juga pada Ayam layer Tadi ayam layer Juga sering kita temukan Pada fase-fase grower ya Sekitar 6-14 minggu Nah ini kenapa Ini juga Kaitannya dengan Kepandatan dan juga Produksi VSS Yang tinggi tadi ya Apalagi pada Kandang postal Tadi ayam broiler kan Kita temukan di kandang postal ya Dengan sistem liter Managementnya yang kurang baik Otomatis juga Akan mempercepat Memperparah dari serd tadi Begitu pula dengan ayam layer Ketika dia masih di kandang postal Belum dipindah di kandang panggung Ini biasanya Kondisi liter yang tidak baik Ini juga akan berkorelasi Dengan amonia yang tinggi Dalam kandang Sehingga Amonia tadi Dapat memicu Adanya serd kompleks Seperti itu Mas Hadid Siap terima kasih Mbak Anin Ya tadi ya Disampaikan oleh Mbak Anin Bahwa memang di umur-umur Tiga minggu ke atas tadi Maitah spesies sudah menumpuk ya Spesies sudah menumpuk Kemudian amoninya tinggi Dan juga Tingkat kepadatan Sudah cukup padat Kadang-kadang juga saya lihat Di lapangan juga kadang Pertanak agak ragu Dalam hal permainan tire Di umur-umur itu Ini juga Dampaknya adalah Suplai oxygen yang tidak optimal Di dalam kandang Amoninya tidak keluar Tidak terbuang ya Jadi ini nanti memang Apa namanya Menjadi PR buat kita semua Jadi ketika di umur-umur itu Bagaimana usahakan Bahwa liter harus kering Amoninya bisa kita tekan Salah satunya tadi Dengan amontrol tadi ya Mbak Anin ya Betul Oke Masuk ke pertanyaan berikutnya Yang keempat Ya disini ada pertanyaannya Disebutkan bahwa Liter yang lembab dan basah Merupakan salah satu faktor Predisposisi Dari penyakit serd kompleks Lalu bagaimana penanganan yang tepat Untuk mencegah kondisi tersebut Ya ini mungkin hampir sama Harus menjawab pertanyaan Yang sebelumnya tadi ya Mirip terkait Amoninya Yang menumpuk umur-umur 15 hari Nah Silahkan Mbak Anin Oke ini jadi pertanyaannya Nyambung ya Dengan pertanyaan sebenarnya Jadi Bagaimana kita melakukan Pencegahan Supaya liter tersebut Tidak lembab atau basah Nah ini sebenarnya Manajemen liter ini juga Poin kritis ya Dalam kita melakukan pemeliharaan Jadi liter itu sebenarnya Jadi liter itu sebenarnya ada standar untuk Ada gumpalan-gumpalan Ada gumpalan-gumpalan tapi tidak terlalu banyak Ini kita bisa pilih-pilih terlebih dahulu Medifren Kita bisa pilih mana yang menggumpal Kemudian kita pisahkan Kemudian kita berikan liter atau skam yang baru Kemudian bagaimana jika dia sudah banyak gitu ya Yang lembab dan basah itu sudah cukup banyak yang menggumpal Nah ini jangan kita ambil Medifren Kenapa Karena ketika diambil Justru amonia itu akan Justru menebar atau menyebar di kandang tersebut Nah bagaimana solusinya Berarti kita harus tumpuk dengan liter yang baru Jadi liter yang lembab dan basah tadi Kita tumpuk dengan liter yang baru Sampai bagian yang menggumpal tadi sudah tidak kelihatan Nah ini kita juga bisa lakukan juga dengan pembulak balikan liter Supaya tadi liter yang basah atau lembab itu Supaya lebih terminimalisir di kandang tersebut Nah seperti itu Kemudian juga ketika kita mau memberikan liter ya Ketika kita mau tumpuk liter yang tersebut ke bagian yang basah Kita harus desinfeksi terlebih dahulu Liternya bisa menggunakan pemberian Medisep atau Zeldes Dari golongan ammonium kuartener Jadi ketika si liter itu sudah ditumpuk Ini dia dalam kondisi yang bersih Karena sudah didesinfeksi Seperti itu Mas Hadid Ya Sef terima kasih banyak Tata jawabannya Mbak Hanin tadi Jadi kita memang harus fokus ya Terkait kualitas liter Bisa dari ketebalannya Dan juga dari kualitasnya tadi Harus kering dan juga apa namanya Tidak begitu lembab Karena tadi liter yang basah dan lembab itu Ammonia yang tinggi Selain juga untuk tempat hidupnya penyakit Tapi juga bisa mengiritasi silia-silia tadi ya Yang ada di soal penapasan Dan juga ada di Yang bisa merusak Sebagai pintu masuk penyakit-penyakit lain Yang masuk ke dalam unggas Ya berikutnya kita masuk ke pertanyaan yang kelima Mengapa CRD murni jarang ditemukan Lebih sering kita temukan CRD yang berkombinasi Dengan penyakit lainnya Ya tadi ya CRD kompleks ya Berarti ya Mbak Hanin ya Mbak Hanin Baik Mas Hadid Jadi kenapa sih kita sering temukan CRD ini berkombinasi ya Dengan penyakit lainnya Sehingga disebut dengan CRD kompleks Nah ini memang karena CRD tadi Dia sempatnya imunosupresan Sehingga akhirnya Agen versi yang penyakit ikutan lainnya Sudah masuk Akhirnya dia tidak hanya CRD saja yang menyerang Tapi juga penyakit lainnya Lalu kenapa Yang sering berkombinasi dengan CRD ini adalah Kolibasilosis ya tadi Yang disebut oleh bakteria esisiakoli Nah karena bakteria esisiakoli tadi Sebenarnya adalah flora normal Yang kita temukan di saluran pencernaan ayam Jadi ketika si bakteria esisiakoli tadi ya Dari lingkungan misal dari air minum yang terkontaminasi Kemudian dia masuk ke tubuh ayam Akhirnya floranya lebih banyak Dari jumlah yang normal Sehingga dia lebih mudah untuk menyebabkan sakit Sehingga disebut dengan kolibasilosis Makanya kenapa biasanya CRD ini Sering kita temukan kombinasi dengan esisiakoli Yang menyebabkan kolibasilosis Sehingga disebut dengan CRD kompleks Seperti itu Mas Hadir Terima kasih Pak Anin ya tadi ya Jadi intinya CRD memang paling banyak Kita temui di lapangan itu Ada tambahannya itu Ikutannya adalah kolibasilosis Sehingga kita menyebutnya CRD kompleks Nah memang tadi bahwa kolibasilosis itu Sebenarnya sudah ada Dalam khusus kita flora normal Kecuali ketika Ada kondisi tertentu yang meningkatkan Potensi kolibasilosis ini Meningkat dalam saluran pencernaan Akhirnya dia akan berkombinasi dengan CRD tadi Dan akhirnya terbentuklah penyakit kolibasilosis Seperti tadi yang ada dikambar Seperti ada perikarnitis Seperti hepatitis Itu biasanya sangat sering kita temukan di lapangan Kadang-kadang kita juga sering menemukan itu setelah Kasusnya parah Bukan dari awal Ini juga harus kita antisipasi untuk kedepannya Berikutnya untuk pertanyaan yang ke-6 Berapa lama waktu CRD dapat menjadi lebih parah Hingga menjadi CRD kompleks Ini menyambung dari pertanyaan yang sebelumnya Baik Nah berapa lama sih CRD ini bisa dia menjadi CRD kompleks Karena adanya penyakit ikutan lainnya Itu kolibasilosis Biasanya ini akan kita temukan itu Dalam jangka 1 minggu Tapi juga tergantung dari kondisi lapang seperti apa Misal dari kondisi lapang ternyata chance-nya lebih tinggi Atau agen penyakitnya dia lebih banyak ya Kita temukan di lingkungan Akhirnya dia akan menyebabkan percepatan dari CRD kompleks itu Biasanya kalau challenge-nya lebih tinggi Ini kurang dari 1 minggu Itu sudah bisa terjadi kombinasi Dari penyakit CRD dan kolibasilosis Nah biasanya ketika sudah terjadi CRD kompleks itu ya Dari morbiditasnya juga akan meningkat Atau angka kesakitannya meningkat Kemudian juga dari mortalitas Itu juga akan meningkat pula Biasanya kalau CRD murni Itu mortalitasnya tidak seberapa tinggi Paling sekitar 5% gitu ya Tapi ketika sudah dikombinasikan Dengan kolibasilosis Menyebabkan CRD kompleks Biasanya mortalitas ini bisa mencapai 15% Jadi dua kali lipat ya Ini cukup tinggi Makanya kenapa ini harus antisipasi dari awal Ketika kita temukan Adanya kita temukan CRD Ini harus kita lakukan segala penanganan Bagaimana supaya tidak lanjut Atau akhirnya lebih parah gitu Sehingga menyebabkan CRD kompleks Seperti itu Mas Hadi Oke Terima kasih Mbak Anding Kita langsung masuk ke pertanyaan yang berikutnya Yang ketujuh Jadi Mengapa setiap kali saya berikan antibiotik Untuk ayam saya Tapi tidak sembuh Apa ada hubungannya dengan resistensi antibiotik? Oke Baik sebenarnya Untuk pemberian antibiotik ya Ketika kita temukan adanya infeksi bakteri Ini dalam pemberian antibiotik Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya Misalnya dari pilihan obat yang mau kita berikan Kita tahu bahwa tadi Bakteri mikoplasma Dia tidak punya diming sel Sehingga dia tidak efektif Sudah kita berikan antibiotik dari golongan penisilin Karena golongan penisilin tadi Target kerjanya adalah merusak diming sel Jadi kalau Medifren memberikan antibiotik dari golongan penisilin Otomatis ini tidak akan bisa menyembuhkan dari penyakit CRD Kemudian juga dari cara pemberiannya Nah cara pemberiannya harus tepat ya Medifren Apakah kita memberikan via oral Atau via injeksi dan lain sebagainya Ini harus tepat Kemudian juga dari waktu pemberian Nah ini juga harus tepat Karena antibiotik itu ada Tolak ukur ya Jadi harus diberikan berapa hari Nah ketika kita tidak memberikan secara tuntas Misal harus diberikan selama 3 hari Tapi cuma kita berikan 1 atau 2 hari Ini akan menyebabkan pengobatan yang tidak tuntas pada antibiotik tersebut Selanjutnya juga adanya istilah resistensi antibiotik Jadi resistensi itu adalah kondisi di mana Bakteri tersebut tidak sensitif lagi terhadap antibiotik tertentu Akibatnya bakteri tersebut harus diberantas oleh antibiotik Dengan dosis yang lebih tinggi Dengan antibiotik dari golongan yang sama Nah biasanya ada beberapa alternatif ya Ketika antibiotik itu sudah resisten Bisa dengan meningkatkan dosis Kemudian juga dengan melakukan rolling antibiotik Nah rolling antibiotik ini merupakan Cara yang paling direkomendasikan Ketika kita menemukan adanya resistensi antibiotik Rolling antibiotik itu berarti kita Memberikan antibiotik dari golongan yang berbeda Misalnya pada periode ini Kita memberikan antibiotik A Kemudian setelah 3-4 periode Selanjutnya harus kita rubah Atau kita ganti dengan golongan antibiotik B Sehingga nantinya diharapkan tidak ada resistensi antibiotik Karena ketika sudah resisten ya Bakteri tersebut terhadap antibiotik itu Susah sekali untuk kita berantas Untuk mencegah atau mengatasi penyakit Yang menyerang di ayam tersebut Seperti itu Mas Adin Ya terima kasih Mbak Adin Jadi memang sangat mungkin ya Yang tidak sembuh itu bisa disebabkan oleh resistensi antibiotik ya Dan kita memang disarankan untuk Setiap 3-4 kali periode itu Di rolling antibiotiknya Tapi kita juga harus perhatikan bahwa Untuk pengobatan mengapa tidak sembuh itu Ada beberapa faktor Yang pertama diagnosa kita harus sesuai Kemudian penggunaan antibiotiknya juga harus sesuai Misalnya tadi golongan penisilin ya Seperti amoksisilin Kita pakai untuk kasus CRD Tidak akan optimal karena sistem kerjanya berbeda Tidak sesuai Kemudian juga tepat dosisnya Harus sesuai dosis memberiannya Dan juga tepat sasarannya Jadi misalnya dengan via minum Via injek dan semuanya Disesuaikan dengan kondisi ayamnya Oke Masuk pertanyaan berikutnya Yang ke-8 Bagaimana korelasi antara pertumbuhan genetik ayam Yang semakin berkembang Dengan kejadian penyakit di lapangan Terutama CRD komplek Silahkan Mbak Adin Bisa dibantu menjawab ya Baik Itu tadi sudah sempat kita singgung ya Di pendahuluan Jadi sebenarnya Memang perkembangan genetik Dari tahun ke tahun Semakin berkembang Sebenarnya tujuannya itu adalah Untuk meningkatkan performa dari ayam Misalnya dari ayam broiler Yaitu untuk mencapai Bobot badan yang lebih tinggi Karena kan Yang paling utama adalah Karkasnya ya Pada ayam broiler Untuk kebutuhan dagingnya Akan tetapi Adanya pertumbuhan Bobot badan yang lebih tinggi Tapi Ini tidak disertai Dengan pertumbuhan dari organ dalam Dari ayam Organ dalam bisa Paru-paru Bisa jantung Dan organ yang lainnya Jadi organ dalamnya Tetap ya Apa namanya Dia tetap Besarnya Sedangkan dari bobot badannya Lebih tinggi Akibatnya apa? Akibatnya organ dalam ini Dia harus bekerja lebih ekstra Bekerja lebih keras Untuk Men-supply dari fungsinya Misalnya paru-paru Untuk Supply oksigen Berarti dia harus Effortnya lebih besar ya Untuk men-supply oksigen tersebut Ke Seluruh tubuh ayam Untuk proses metabolisme Pada ayam tersebut Begitu juga dengan jantung Nah jantung ini Tujuannya adalah untuk Memuat darah Ketika dia Dengan ukuran yang sama Tapi harus Men-supply Men-supply atau Men-sirkulasikan darah Ke tubuh yang lebih besar Ini otomatis Dia juga akan Kerjanya lebih berat Nah makanya Kenapa juga Akhirnya ayam tersebut Lebih sensitif Atau lebih peka Ketika ada Kondisi lingkungan Yang tidak nyaman Nah ini Sehingga Memang manajemen ini Berupakan kunci utama Ketika kita Lakukan pemeliharaan Karena tadi ya Ayam tersebut Lebih sensitif Dan sehingga Kita harus pastikan bahwa Manajemen yang baik Itu dapat Meningkatkan Reforma dari ayam tersebut Seperti itu Mas Adi Ya siap Terima kasih Mbak Anin ya Tadi sudah dijelaskan sekilas Tadi di awal Sudah di slide awal Bahwa genetik Sangat berpengaruh ya Jadi memang Ayam broiler Terutama Semakin disini kan Harapannya adalah Bobotnya semakin Meningkat Tapi dengan FCR yang lebih Rendah Nah dampaknya adalah Daya tahan tubuh ayamnya Kadang tidak bisa optimal Nah Tidak hanya CRD sebenarnya Ketika daya tahan tubuh ayamnya Tidak optimal Semua penyakit juga Berpotensi bisa masuk Dan tapi Yang paling sering Memang yang sering kita hadapi Adalah CRD Sehingga Dengan perbaikan genetik Harapannya adalah Juga harus diimbangi Dengan perbaikan Di manajemen pemeliharaannya ya Oke Mereka Kita lanjut ke pertanyaan Yang berikutnya Ya kita masuk ke pertanyaan Kesembilan Mereka Semuanya Yang pertanyaan kesembilan Bagaimana Manajemen brooding Yang tepat Sebagai langkah awal Untuk mencegah infeksi Terutama Untuk penyakit CRD komplek Sedangkan Mbak Anin Baik Jadi memang Tadi manajemen brooding ya Salah satu kunci utama Kita dalam pemeliharaan ayam Nah brooding ini Kapan sih fase brooding ini Sebenarnya Fase brooding ini Tidak hanya Ketika mulai DUC masuk Atau saat cheat in ya Tapi dimulai pada saat Kita persiapan kandang Jadi ketika kita persiapan kandang Kita harus melakukan pembersihan Dengan mencuci kandang Kemudian Melakukan desinfeksi Dan lakukan kosong kandang Selama minimal 14 hari Nah sehingga Bibit penyakit Yang ada di setelah kandang itu Bisa Dibasmi Seperti itu Nah ketika sudah Bibit penyakitnya Kita sudah basmi Akhirnya ketika Masa Check in Atau DUC masuk Kedalam kandang Otomatis Kita dapat Meminimalisir Kemungkinan-kemungkinan Atau resiko Ayam tersebut Bisa terinfeksi Dari sakit Nah ketika DUC ya Memang kebutuhan utama Itu adalah DUC harus dalam kondisi nyaman Harus hangat gitu ya Karena DUC ini Biasanya dia butuh Suhu yang lebih tinggi Nah ketika ini Pasti kita berikan Pemanas atau bluder ya Dan juga Biasanya Apalagi kalau Saat kondisi Dingin Atau cuaca dingin Itu Biasanya kita berikan Pemanas yang lebih Banyak Kemudian juga Kita tutup tirainya Atau di sekitar kandang Seperti itu Tapi Yang perlu kita perhatikan Ketika kita menutup tira ini Pastikan juga harus ada ventilasi Pada kandang tersebut Karena ketika nanti Sisa-sisa Pembakaran ya Dari pemanas Atau bludernya ini Dia tetap Dalam kandang Ini dapat Mengganggu Pernafasan dari ayam Sehingga walaupun Kita Lakukan atau kita Pastikan di kandang tersebut Hangat Kita juga harus pastikan Bahwa ventilasinya Itu cukup Sehingga nanti Ada sirkulasi udara Yang keluar masuk Dari kandang tersebut Akhirnya Suplai oksigen itu Bisa tercukupi Di kandang tersebut Akhirnya ayam Bisa nyaman Seperti itu Mas Adit Ya tadi Jadi sudah dijelaskan Bahwa memang Masa brooding Atau kita biasa Menyebutnya titik-titik awal ya Jadi di dua minggu awal Adalah titik-titik Dimana Itu adalah kunci Untuk keberhasilan Di pemeliharaan Minggu-minggu berikutnya Jadi Memang Tujuan utama kita adalah Bagaimana Menyediakan Ayam menjadi nyaman Dengan suhu yang Sesuai Tapi Jangan sampai kita lupa Kita penampakan pemanas Jangan sampai kita Tire terlalu rapat Kalau tire terlalu rapat Tanpa ada ventilasi Itu juga Memicu Penyakit-penyakit lain Juga masuk Karena Ayam yang tidak nyaman Akan menurunkan Daya tanah tubuh ayam Tadi ya Oke Berikutnya Kita masuk ke pertanyaan 10 Bagaimana pengaruh pakan Terhadap kadar amonia Bisa tinggi di kandang Jadi apakah pakan ini Berpengaruh terhadap Kadar amonia yang tinggi Di kandang ya Mbak Anin ya Silahkan Mbak Anin Baik Mas Adit Jadi sebenarnya Memang ada korelasi Bagaimana pengaruh pakan ini Terhadap kadar amonia Yang tinggi di kandang Jadi Sebenarnya Untuk ayam Itu ada standar-standar Tersendiri ya Untuk pakan yang diberikan Nah ini Fungsinya apa Karena ketika Pakan itu tidak sesuai Dengan Kebutuhan ayam Ini dapat Berpengaruh Pada kondisi ayam tersebut Dan juga Berpengaruh Pada kondisi lingkungan Misalnya kita berikan Misalnya kita berikan Supaya Oh supaya ayamnya ini Cepat besar Saya mau berikan Protein yang tinggi Nah ini Walaupun proteinnya Lebih banyak gitu ya Daripada Kadar seharusnya Ternyata Tidak baik Untuk ayam Karena apa Ketika kita berikan Protein yang lebih tinggi Dari standarnya Ini dapat Menyebabkan Fices tersebut Kadar Amoniannya itu Lebih tinggi Karena proteinnya Akan diubah Akan diubah Dipecah ya Kemudian Menghasilkan Asam aminum Nah sama aminum ini Kemudian akan Ada unsur nitrogennya Nitrogen ini Merupakan unsur Penyusun Dari amonia Itu sendiri Yaitu NH3 Yang bisa kita kenal Ya amonianya Nah ketika Proteinnya Dia Sudah diserap Dalam tubuh Tapi karena Terlalu banyak Akhirnya Sisa-sisa dari protein Atau nitrogen tadi Akan dikeluarkan Bersama oleh Fices Sehingga nanti Akan menghasilkan Amonia yang lebih tinggi Ketika amonia Yang lebih tinggi ini Akhirnya Nanti Akan menyebabkan Irritasi Pada saluran Pernafasan ayam Selain itu juga Ketika proteinnya Lebih tinggi Atau Dari kandungan proteinnya Juga dari kandungan garam Pada pakan tersebut Biasanya ketika Kandungan garamnya Lebih tinggi Ayam tersebut Akan lebih sering Untuk minum Karena tadi Masa kehausan ya Ketika Kondisi atau Nutrisi Di Di pakan tersebut Garamnya lebih tinggi Nah ketika dia Haus Akhirnya dia akan minum Ketika dia lebih banyak minum Akhirnya PSSnya lebih encer Nah ketika lebih encer Akan menyebabkan liter Mudah lembab Atau mudah basah Nah tadi sudah kita singgung Bahwa liter yang basah Dan lembab Ini juga Dapat memicu Menjadi faktor Predisposisi Adanya penyakit ZRD kompleks Seperti itu Mas Hadid Sudah sangat lengkap Sekali tadi ya Jawaban dari Mbak Hanin Terkait Apa namanya Pengaruh pakan Jadi intinya Kadar protein yang terlalu tinggi Juga tidak baik Kita aplikasikan Di pertanakan kita Untuk ayam kita Karena Kelebihan protein itu Justru akan berpotensi Menjadikan kotoran Yang lebih encer Dan berdampak Pada tingginya Kadar amonia Di dalam liter ya Dan akan Bisa menguari Ke kondisi ayam juga Oke Kita masuk ke pertanyaan terakhir Ini ternyata ada 11 pertanyaan Pertanyaan terakhir Bagaimana cara kita Membedakan Penjala klinis Dari penyakit Yang sama-sama Menyerang saluran Saluran pernafasan Misalnya Korisa dan ZRD Jadi kan seringkali Pertanak itu Kalau penjala klinis Hanya dari ngoroknya ya Mbak Hanin ya Nah ini Pengen cari informasi Apa sih Bagaimana cara Membedakannya sih Antara misalnya Korisa sama ZRD Kalaupun sama-sama ngorok Baik Baik Mas Hadid Jadi sebenarnya Memang banyak sekali ya Penyakit-penyakit Yang menyerang saluran pernafasan Baik itu disebabkan oleh bakteri Maupun disebabkan oleh virus Nah contoh Kita ambil Ada penyakit korisa Yang disebabkan oleh Bakteri Dari api bakterium Kemudian ada Penyakit ZRD Tadi disebabkan mikoplasma Nah kalau dari gejala klinis Memang Sebenarnya hampir sama ya Medifren Biasanya kan terdengar Suara ngorok Kemudian Ayam tersebut susah bernafas Nah Bagaimana juga kita Melakukan seleksi Oh itu ternyata korisa Oh itu ternyata CRD Tidak hanya dari gejala klinis Yang harus kita Perhatikan Nah kita harus melakukan Langkah-langkah Untuk mendiagnosa Ayam tersebut Dari anamnesa Kemudian Gejala klinis Baru kita melakukan Bedah bangkai Sebenarnya kalau korisa itu sendiri Kita akan temukan Kekhasan Ketika kita Lihat gejala klinisnya Dari bau amis Yang Dari leleran hidung Pada ayam tersebut Akan berbau amis Kemudian biasanya Kalau dalam kondisi parah Korisa itu dapat Menyebabkan Kebengkakan Pada bagian bawah mata Karena apa? Karena korisa ini Organ target utamanya Yang diserang adalah Pada sinus Infraorbitalis Medifren Jadi sinus Infraorbitalis itu Letaknya ada di bawah mata Sehingga ketika terjadi Serangan dari korisa ini Akan terjadi Pembengkakan Pada area tersebut Nah biasanya Akan juga disertai Dengan bau amis Yang Yang ada Atau keluar dari Leleran hidung Seperti itu Kemudian Ketika kita lakukan Bedah bangkai Untuk Meneguhkan Diagnosa kita Medifren Ini akan kita Temukan perbedaan Jadi ketika korisa ini Kita bedah Bagian sinusnya Itu akan Terjadi Peradangan Pada sinus tersebut Kalau kondisinya Lebih parah Biasanya sampai Mengkeju Nah kalau CRD Tadi karena CRD itu Menyerang pada Target utamanya Di airsak ya Airsaknya ini Akan mengalami Keteruhan Atau peradangan Sehingga disebut Dengan airsakulitis Kemudian juga Sering kita temukan juga Tidak hanya Dari penyakit bakterial ya Yang menyerang Sistem pernafasan Juga dari penyakit viral Contohnya dari IB Atau Infectious bronchitis Ini dia menyerang Sistem pernafasan Tapi target utamanya Beda Medifren Kalau untuk IB ini Karena namanya Infectious bronchitis Ya bronchus Berarti Dia adalah target utamanya Di bronchus Sehingga Nantinya kita temukan Adanya perubahan Ketika kita Melakukan bedah bangkai Itu di bronchusnya Jadi bronchus Akan mengalami peradangan Jadi Medifren Untuk kita melakukan Diagnosa Pada Penyakit ya Pada ayam Atau di petanakan kita Kita harus memperhatikan Langkah-langkah Yang Yang harus urut ya Jadi dari anamnesa Kemudian Pemeriksaan gejala klinis Kemudian Melakukan bedah bangkai Untuk melihat Perubahan patologi anatomi Baru Ketika kita sudah Menemukan perubahan Kita bisa teguhkan Lagi Untuk Memperteguh Diagnosa kembali Dengan melakukan uji lab Nah itu baik Dengan pemeriksaan Sample darah Serum darah Maupun Pemeriksaan VSS Untuk memperteguh Diagnosa kita Seperti itu Mas Hadir Oke terima kasih banyak Bahannya untuk jawabannya Ya tadi Memang kita tidak bisa Hanya menyimpulkan Penyakit Yang dengan gejala klinis Ngorok itu hanya CRD saja ya Bisa penyakit-penyakit lain Juga Ada gejala klinis Ngorok Jadi kita tidak hanya Melihat dari gejala klinisnya Juga harus kita Imbangi dengan bedah bangkai Dan juga diteguhkan Dengan Dengan uji lab Dan lain sebagainya Tapi yang utama tadi Di anamnesa Juga harus kita perhatikan dulu Di awal Jadi jangan Karena ini Tepat Diagnosa Itu akan berpengaruh Ke pengobatan Jadi kalau sampai kita Salah diagnosanya Otomatis Pengobatan yang kita Berikan juga Tidakkan optimal Oke Bapak Ibu dan Medifin Semuanya Tadi ada sekitar 11 pertanyaan Yang sudah kita bahas Kita coba jawab Satu persatu ya Bahanin ya Untuk pertanyaan Yang belum sempat Kita jawab Nanti akan coba Kita jawab Via email Kita balas via email Tadi kan Di cs.medion.co.id Ini mungkin Jika nanti masih ada pertanyaan Lagi dari Bapak Ibu semuanya Silahkan Dikirimkan Lagi Via email Di cs.medion.co.id Dan kita Sebagai talah Terima kasih kita Dari team Medion Kita akan memilih Tiga pertanyaan terbaik Kita berikan hadiah Dan akan diinfokan Via IG story ya Dan jangan lupa Kita follow IG Medion Di medion.id Dan juga Subscribe website Medion Di www.medion.co.id Bapak Ibu semua Dan Medifian semuanya Oke Mungkin tadi Pemaparan yang Cukup banyak ya Terkait CRD Komplek Dari Mbak Hanim Dan dari Cami Dari tim Medion Semoga informasi Yang kita berikan ini Bermanfaat Buat Bapak Ibu Dan Medifian semuanya Bisa untuk Mencegah CRD Datang lagi Di peternakan Dari Bapak Ibu semuanya Dan bisa memberikan Hasil yang maksimal Untuk performa ayam Di ikan dan masing-masing Akhir kata Kami dari tim Medion Mohon maaf Jika ada kesalahan Dalam penyampaian Dan mungkin dari kami Juga ada Hal-hal yang mungkin Ada yang belum bisa Terjawab semuanya Di acara ini Kami mohon maaf Terima kasih Dan sampai jumpa Di live streaming Medion yang berikutnya Terima kasih Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam